Hai guys, seperti yang kita ketahui, jika saat ini seorang Ria Yunita atau yang dikenal dengan Ria Ricis ini sudah dipastikan telah memiliki calon pendamping hidupnya, yang sangat tidak disangka-sangka karena selama ini Ricis hanya terlihat dekat dengan nama-nama yang sudah familiar seperti Adit, Haris, dan Alsyad Tapi takdir berkata lain, dari ketiga nama itu sepertinya belum berjodoh dengan Ricis Alhasil ketiga fans shipper ini sekarang kecewa pada idola mereka Oke, kita bahas satu-satu dulu ya Dari shipper Adit, Ricis, terlihat banyak yang rapuh dan kecewa bahkan adminnya sendiri memutuskan untuk mundur meskipun tidak semuanya, tapi terlihat lebih banyak yang mulai mundur Apalagi fans Adit, Ricis, sempat menyangka jika Aditlah sosok yang diceritakan Ricis di vlog bersama Osi Cis waktu itu Mengingat Ricis sempat melontarkan pernyataan jika calon suaminya akan melanjutkan pendidikan S2 Tapi sayangnya ternyata yang dimaksud bukan Adit, melainkan Teng Kurian Selanjutnya, shipper Haris Ricis yang disebut Harcis Fanbase Harcis bisa disebut salah satu fanbase terbesar di Indonesia karena memang jumlahnya sangat banyak Tapi apadaya kapal besar ini perlahan-lahan mulai karam Hebatnya ada sebagian fans yang tetap optimis jika Haris dan Ricis akan berjodoh Melihat komentar para fans di akun fanbase banyak sekali yang berdoa dan menunggu hingga akhir Bahkan ada yang berpikir jika cincin yang dipakai Ricis saat ini dari Haris Terakhir, fans Alshad Ricis yang biasa disebut Alyun Melihat postingan dan komentar para Alyun di sosial media ternyata banyak sekali yang kecewa dengan Ricis dan banyak yang mulai unfollow Karena keputusan Ricis yang tiba-tiba memilih Tengku di saat sedang dikabarkan dekat dengan Alshad Ahmad Bahkan Alshad jauh-jauh dari Bandung dan tidur di res area tol saat pulang terlalu larut demi ngasih surprise ulta buat Ricis Dan Alshad pun ngasih hadiah yang bukan kaleng-kaleng Alshad membelikan Ricis hadiah ekor mermaid mahal yang dipesan langsung dari luar negeri Dan Ricis pun sangat bahagia saat membuka kado dari Alshad Bagaimana tidak Ricis yang dikenal sangat suka dengan mermaid ini dapat hadiah ekor yang sangat indah dan mewah Tapi sayangnya sampai saat ini ekor mermaid dari Alshad belum juga terlihat dipakai oleh Ricis Waktu tahu Ricis akan ke Aceh fans Alyun sangat senang karena mengira Ricis akan memakai ekor mermaid dari Alshad saat di pantai Aceh tapi pada kenyataannya tidak dan sekarang baru diketahui jika waktu itu Ricis sedang diteman oleh Tengku mungkin Ricis ingin lebih menghargai keberadaan Tengku saat itu dan entah kapan Ricis akan memakainya atau tidak akan dipakai selamanya Mari kita tunggu hingga akhir Terima kasih telah menonton!